Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertingginya yaitu 3.167 per tablet Sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Gemi berkembang dengan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Bagian sudah saya ucapkan banyak terima kasih Jadi selamat menonton Asparka tablet adalah obat yang mengandung kalium i-aspartat Digunakan untuk suplementasi kalium pada kondisi kekurangan Ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan kalium rendah Dan terus apa lagi yang bisa diatasi dengan obat ini Yaitu kalium yang kurang rendah Yaitu penyakit hati, jantung, kelelahan fisik, masa penyembuhan dan muntah-muntah Merupakan beberapa kondisi yang bisa diindikasikan Dalam penggunaan memakai obat asparka ini Dan penggunaannya juga harus sesuai dengan petunjuk dokter Dosisnya 3x1 dalam setahari Ataupun sesuai dengan yang disarankan dokter Ataupun petunjuk dokter Sama seperti obat-obat yang lain tentunya mempunyai efek samping Terus apa dong efek samping asparka ini Yaitu rasa tidak nyaman pada perut Terlalu banyak kalium dalam darah Atau yang disebut juga dengan hiperkalemia Terus rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri Selain melalui obat ini Ataupun suplemen kalium juga bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah-buahan Sayur-sayuran, biji-bijian, dan bolong-bolongan Jadi tidak monoton dari obat ini saja Dari sayur-sayuran yang alami juga bisa menambah kalium Untuk tubuh kita Itu saja info-nya Tetap jaga kesehatan Dan jika ingin bertanya Silahkan komen di bawah Bagian kurang jelas Nanti lihat di deskripsi box Mengenai obat ini Dan Pengen melihat basic Sedetailnya Bisa dilihat di Cek di akhir video Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton